Halo teman-teman, perkenalkan saya Desa Putu Firsa Anandita dari SMP Negeri Satu Singaraja Pada kesempatan kali ini, izinkan Firsa membawakan sebuah dongeng dengan judul Asal-usul Selat Bali Dengarkan baik-baik ya teman-teman Zaman dahulu kala di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur Hiduplah seorang bagawan sakti mantra guna dengan nama Bagawan Sidi Mantra Bagawan Sidi Mantra memiliki seorang istri yang amat cantik celita Dan seorang putra yang bernama Manik Angkeran Semakin hari, Manik Angkeran tumbuh menjadi pria yang tampan dan kagah perkasa Sayang sekali, Manik Angkeran gemar berjudi Ia selalu menghabiskan seluruh harta ayahnya dengan berjudi Hingga pada suatu hari, ia melangis mengadu pada ayahnya Bapak, 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 tolong bayar seluruh hutangku Aku kalah berjudi dan orang-orang itu akan membunuhku jika aku tidak membayar hutangku Tolong aku Bagawan Sidi Mantra keluar dan menenangkan para rekenir itu Wahai anak-anak muda Aku Bagawan Sidi Mantra Tenanglah dulu kalian Berikan aku tempo tiga hari saja Dan aku akan membayar seluruh hutang Manik Angkeran Aku berjanji Aku akan membayar seluruh hutang putraku Malam tiba Bagawan Sidi Mantra bertapa Memohon petunjuk dari yang kuasa Dalam pertapaannya Ia mendengar bisikan-bisikan Untuk pergi ke kawah Gunung Agung Tak berpikir lama Bagawan Sidi Mantra pergi ke kawah Gunung Agung Dengan membawa genta sakti miliknya Sesampainya di kawah Gunung Agung Ia membunyikan genta itu dengan perlahan dan amat lembut Perlahan keluarlah seekor naga yang amat besar Dengan sisik yang terbuat dari emas Wahai manusia tua Aku Naga Basuki Ada keperluan apa Engkau mengganggu tidurku Bagawan Sidi Mantra Menjelaskan apa maksud dan tujuannya datang ke sana Baiklah Bagawan Sidi Mantra Aku bersedia memberikanmu sejumlah harta Tapi Tolong katakan pada putramu itu Untuk berhenti berjudi Bagawan Sidi Mantra menerima Beberapa harta yang diberikan oleh Naga Basuki Ia pun memberikan harta tersebut kepada Manikaga Manikaga menjadi sangat senang Ia senang dan berjanji untuk tidak berjudi lagi Namun janji tinggallah janji Ia kembali berjudi dan menghabiskan seluruh harta ayahnya Ia memohon kepada Bagawan Sidi Mantra Untuk kembali menunasi hutang-hutang Namun kali ini Bagawan Sidi Mantra Tidak mau lagi melunasi seluruh hutang anaknya Ia menjadi sangat kebingungan Lalu saat Bagawan Sidi Mantra tertidur Ia mengambil kenta sakti milik ayahnya Keesokan akhirnya ia pergi ke kawah gunung agung Ia membunyikan kenta sakti itu Keluarlah Naga Basuki dengan suaranya yang menyeramkan Wahai Manikangkeran Ada apa engkau membangunkan tidurku dengan cara yang kasar seperti itu Manikangkeran dengan santai menagih sejumlah harta Kali ini ku berikan engkau harta Tapi tolong berhentilah berjudi Manikangkeran mengiakan Namun saat melihat ekor Naga Basuki Ia menjadi sangat tergiur Ia lantas mengambil pedang di sakunya Dan memotong ekor Naga Basuki Naga Basuki menjadi sangat marah Lalu dengan kekuatannya Ia menyembur jejak kaki Manikangkeran dengan abu Seketika itu Manikangkeran langsung menjadi abu Lewas dalam sekejap Bagawan Sidi Mantra mendengar anaknya meninggal Ia menjadi sangat sedih Ia bingung Lantas ia meminta pada Naga Basuki Untuk kembali menghidupkan anak sematawayangnya Naga Basuki mengiakan Dengan catatan Ekornya harus disambung kembali Bagawan Sidi Mantra menyetujui perjanjian itu Lalu dengan begitu saja Sosok Manikangkeran kembali muncul Lalu ekor Naga Basuki kembali disambung Seperti semua Sesampainya di rumah Bagawan Sidi Mantra Berkata pada Manikangkeran Wahai putraku Manikangkeran Ku rasa kita sudah harus memulai hidup baru Aku dan kau tidak bisa hidup bersama Nikmatilah hidup baru Lalu ia memukulkan tokat saktinya Dan menarik Garis panjang Di depan rumahnya Garis panjang itu Perlahan-lahan mengeluarkan air Menhebar Lalu menjadi luas Seluas Sebuah salat Salat itulah Yang akrab kita kenal Dengan Salat Bali Demikianlah kisah Asal-usul Salat Bali Pesan moralnya Adalah selalu patuhi kata orang tua Dan jangan pernah berjudi Sekian dari Firsah Mohon dimaafkan apabila ada salah kata ya teman-teman Terima kasih Dadah Sampai jumpa